Halo semua, halo teman-teman, halo teman-teman, ayo bersama-sama dengerin Pantengahani berdasarkan bacaan hari ini. Selasa 2 November 2021, peringatan arwah semua orang beriman bersama Angelita Dimala, bersama saya Audri Diyusolo, bersama Tisha Daisalatika. Hari ini, selasa tanggal 2 November 2021, bertempatan dengan peringatan arwah semua orang beriman. Gereja memberikan bacaan kepada kita dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasih Tuhan, kalau hari ini kita boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari sungguh kita syukuri karena ini terjadi semata-mata bukan dari pihak kita. Kalau kita mengingat Injil Yohanes bab 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi, ketika hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat permandian yang kita terima, semata-mata bukan inisiatif kita, tapi Tuhan lah yang memilih kita dan kita memberi respon yang positif menanggapinya. Dan dalam bacaan hari ini dikatakan, Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kutolak. Yesus mengatakan seperti itu. Kemarin kepingin buah duku, sekarang kepingin buah salak, barang siapa datang kepadaku, mereka tidak akan kutolak. Persekutuan gereja katolik yang kita imani ada tiga. Gereja yang berjaya, gereja yang menanti, dan gereja yang bersiarah. Kemarin 1 November, kita peringati hari raya semua orang kudus, mereka yang sudah berjaya. Hari ini adalah peringatan arwah semua orang beriman. Karena gereja yang menanti, atau disilakan juga gereja yang menerita, artinya apa? Mereka belum boleh masuk bergabung dengan para kudus, karena masih ada sisa dosa yang harus dibersihkan. Kita tahu, surga adalah tempat yang ma bersih, sehingga tidak boleh ada noda yang ikut masuk di sana. Sebelum masuk ke sana, dibersihkan terlebih dahulu. Dan kita yang masih hidup di dunia ini, kita adalah gereja yang bersiarah. Kita mendoakan, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, yang masih di api penyutian, supaya Tuhan berkenal memberikan belas kasihannya, sehingga mereka yang kita doakan, akan boleh segera bergabung dengan para kudus di surga. Dan setelah mereka bergabung dengan para kudus di surga, mereka juga akan ganti menjadi pendoa bagi kita. Itulah persetuan gereja katolik, gereja yang jaya, gereja yang menanti, dan kita semua gereja yang sedang bersiarah ini. Iman adalah sebuah karunia. Tanpa iman, kita bukan apa-apa. Aku turun dari surga ke dunia, untuk melakukan kehendak Bapak. Kita yang masih bersiarah ini, terus perlu mengeklesikan cinta kita kepada Tuhan, melalui cinta kita kepada sesama. Dan sesama kita bukan hanya mereka yang masih hidup. Mereka yang sudah meninggal pun, eklesi cinta kita perlu kita wujudkan dengan cara mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu. Dalam kehidupan aku percaya, kemudian akhirnya kita katakan, aku percayakan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Jadi kita percaya persekutuan para kudus, kita percaya pengampunan dosa, dan kehidupan kekal. Jadi kalau kita ikut-ikutan mengatakan, hidup hanya sekali, mungkin perlu kita taruh visi. Hidup bukan hanya sekali, yang hanya sekali itu kematian. Tapi hidup ada dua kali. Hidup di dunia ini, dan telah kematian untuk kehidupan kekal. Usaha kuliner banyak yang tak laku. Memang susah cari usaha yang aman. Semua orang yang percaya padaku, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kita semua yang percaya pada Kristus, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Karena Yusuf mengatakan, aku datang ke dunia, bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Gendaknya yalah, agar setiap orang yang percaya kepadaku, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Akhirnya, dari pemakaman Kristen Sukun, Kota Malang, saya mengajak, mari kita bertekun, mendoakan saudara-saudara kita, yang sudah meninggal. Tuhan memberkati. Semangat pagi. Doa kita bagi mereka yang masih berada di api penyucian, sungguh sangat beraktif bagi mereka. Selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa. Daaah! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!